Oke ini untuk jutsunya ini ya dia itu memberikan 200% plus 25 poin damage cuy untuk semua musuh Halo temen-temen semua balik pagi bersama guna ngemen santri no game no life C masih di Ultimate Wars Awaken lagi ya yang dimana di video kali ini gua akan kasih gif kode lagi ya terbaru cuy nih gif kode dulu kayaknya dadakan gitu ya karena disini udah update lagi ya untuk event terbaru dan kalian bisa lihat sendiri sini temanya itu tema Christmas ya Wow nih untuk background itu bagus banget ya dan kebetulan nanti itu ada event GP ya tapi gue enggak tahu jamnya jam berapa jadi kita tungguin aja dan ya di sini ada ninja baru cuy ninja barunya apa nanti kita bahas untuk skill-skillnya dan juga untuk ratenya kali ya kita lihat ya dan sini gua mau kasih tahu untuk gif kodenya dulu ya nih gif kode terbaru yang baru aja dikasih sama devnya coy langsung aja kita ridem disini Oke disini ada yang namanya thank you all satu ya ini langsung aja kalian ridem ya semoga aja gua bisa dapet gold nih kalau butuh banget buat event GP C buat dapetin ninja top ya ninja top terbaru coy Oke udah gua ridem ya jadi disini kamu bisa lihat sendiri gua dapet 800 gold lumayan banget ya 800 gold dan ya di sini untuk gold gua tuh udah 24.800 kita cek dulu untuk event-event yang disini setelah update kayaknya sih masih sama ya dan ada yang terbaru yaitu fortune gift cuy nah fortune gift ini gua tadi itu udah gua get goldnya ya ya gua bisa dibilang dapet dikit banget cuy padahal disini Max nya 18.000 ya tapi gua dapetnya cuman 4000 doang coy sekitar 4000-an kali ya dan disini kalian bisa lihat sendiri udah banyak banget ya Nah ini untuk apa namanya historinya gua dapet 13.000 6000 2000 terus 1400 sama 100 nih ya di sini gua nggak bisa lagi karena gua baru VIP 5 dan sini harus VIP 7 dan kayaknya sih bakalan susah ya coy ya Oke jadi kita bakal cek untuk si ninja terbarunya yang dimana disini ada ninja top ya gua pikir tuh si Indra atau Asura coy nggak taunya sih Rinnegan Sasuke ya padahal kemarin tuh anniversary itu udah ada Sasuke ya tapi kenapa disini dikeluarin lagi Sasuke ya Sasuke banyak banget coy nih aja udah ada yang kedua di atas Raijin tuh Sasuke susah noo belum nanti ada lagi yang topnya ya Oke kita geser dulu kebawah mana ya hobi totop nah ini ujiha Sasuke anniversary top udah ada ya Christmas udah ada nah ini cuy ya Rinne Sasuke ya Rinnegan Sasuke coy kayaknya sih bagus ya dari tampilannya coy top ya top banget top Marco top ya kita lihat untuk skill ya apakah top Marco top juga untuk power sendiri disini 18600 ya quality-nya itu 17 coy Coba kita geser kayaknya quality-nya itu sama semua ya untuk Hinata lah kocak mana tadi Sasuke nya mana nah iya untuk viewnya kita cek dulu deh untuk ateknya ini basicnya ya sini untuk ateknya itu 17800 devnya 2500 HPnya tuh 69 ya critical red hit damage res semuanya 10% ya siapa bisa lihat damage reduction itu 22 persen coy kayak kita geser kebawah rollnya itu six Tomoe Rinnegan dan Yin power Oh Yin kalau naruto hitungan Yin dan yang ya siang kali itu Oke kita geser Oh di sini tuh dia ada keterangan lagi efeknya kayak kita geser lagi kita lihat untuk skillnya nah ini dia untuk skill-skillnya ya si Rinnegan Sasuke wih sindra tenkyo sixpad sindra tenkyo gua nggak tahu nih jutsu yang mana ya kita cek deh oke di sini untuk jutsu pertama ya di sini kalian bisa lihat sendiri ya di sini tuh dia bisa memberikan damage ya 210 persen plus 25 poin damage cuy Oke ini untuk si jutsu yang pertama ini agak kecil juga sih ya dan dia itu bisa ngasih debuff ya paralys dalam satu turn terus reduction chakra ya 500 poin bisa habis cakraca 500 kg juga sih ya overpower buat loh terus ya ketika dia menggunakan ultimate skill ya di sini dia itu akan memberikan trigger ya trigger itu bless release ya dan juga meningkatkan damage ya ya untuk satu tim sebesar 40 persen dalam satu turn coy meningkatkan damage 40 persen dalam satu turn coy KG juga ya ini ketika dia menggunakan ultimate lagi ya atau Takemikazuchi ini Takemikazuchi itu yang amatera sih bukan sih ya dan juga di sini dia bakal level resistant 20 persen damage ya reduction ya Oke setiap ninja setiap satu ninja ya yang bisa dibilang ini kayak gua nggak tahu nih loss ini apa ya keterangannya cuy agak susah juga ya mungkin kalian ada yang udah tahu untuk jutsu yang ini langsung aja komen di bawah cuy Oke lanjut untuk jutsu yang yang selanjutnya disini ya kita cek untuk yang six pet bless rilis susah no wow nih ngeluarin Oh ini susah no kagut suci wih susah no kagut suci coy gua baru tahu ya Oke ini untuk jutsunya ini ya dia itu memberikan 200 persen plus 25 poin damage cuy untuk semua musuh AOE gila sih keren coy AOE dan juga disini dia dapat mengeluarkan armor gitu cuy ya kayak armor dan block rate ngeredus ya 35 persen defense cuy ya berarti ini ini keluarin kayak ngeluarin armor gitu cuy dia ya Oke ini untuk skill yang kedua ya dan sini keterangan keduanya lagi nih gua enggak tahu agak susah juga banyak banget keterangan keduanya ya jadi disini dia bisa ngeluarin Cibaku Tensei juga ya kayak Cibaku Tensei gitu untuk satu tim kayaknya sih kayak pokoknya kayaknya kayak nge-defense gitu coy intinya disini dia kayaknya TV tipe defense gitu ya Oke lanjut di sini ada jutsu selanjutnya cuy ya ini pasifnya ya ini tuh ultimate nya tadi nih ini ultimatenya coy ini untuk pasifnya ya in power coy Oh Rinnegan Sasuke Sasuke Rinnegan ya Rinne Sarigan saringan bodo amat Oke jadi di pasifnya ini dia bisa meningkatkan 25% damage ya untuk satu tim cuy ya damage reduction untuk satu tim Wow dan bisa ngeredus target ya target chakra target ya itu 150 ya Oke terus ngeredus chakra ya untuk tipe attacker ya 75 poin coy kayak ini kalau misalkan gue ada salah-salah dalam penerjemahannya langsung aja komen di bawah cuy ya kayaknya untuk pasifnya ya Wah gigih juga sih untuk pasifnya ya ini kalau mau baca-baca sendiri langsung aja ya karena udah ada di ninja juga sih Oke itu untuk jutsu-jutsu yang ada di Rinnegan Sasuke ninja top terbaru ya ya jadi disini gue belum bisa review karena untuk si sasukenya sendiri dia belum ada cuy ya belum rilis mungkin nanti di event GP barengan kali ya jadi gue nggak bisa kasih lihat untuk animasinya atau gameplaynya ya karena belum ada coy nah belum ada ya ninja top mungkin nanti ya semoga juga nanti bisa dapet Rinnegan Sasuke ya Rinne Sarigan saringan saringan lagi tapi kalau menurut gue kenapa harus keluar dia ya padahal yang kemarin default itu kan Indra ya tapi kenapa Sasuke yang keluar nih developernya agak aneh juga sih karena kan yang default kemarin kan ada pilihannya itu Indra sama kalau nggak salah Asura gitu ya tapi disini malah yang keluar ini Negan Sasuke top ya aneh banget sih gue agak kurang suka juga sih kalau Sasuke terus kebanyakan ya pengennya tuh ninja yang baru kayak Indra Asura agoromo ya tuh baru gue setuju coy ya tapi disini malah keluar si Rinnegan Sasuke dan juga untuk event GP ini ya masih belum diketahui kapan mungkin nanti sore ya karena sini gua masih jam 11 juga ya 11 kurang 5 menit dan untuk event GP sih untuk kalian ya yang pengen gacha nanti langsung bisa gacha aja di event GP ya kemungkinan kalau mau dapetin untuk ninja topnya yaitu 30.000 ke atas cuy dan disini gua masih 24.000 semoga nanti bisa sampai 40ribuan biar gua bisa dapet ninja top karena ninja top gua itu baru sedikit banget ya baru satu doang nih itu juga nak Madara ya untuk obito juga gua belum ada cuy gue punya satu ninja top doang nih Madara kayaknya sih Sasuke itu sama kayak Madara yang ini cuy dia itu tipenya kayak kayak tanker gitu ya harusnya sih lebih OP dari Madara ini ya karena Madara ini udah OP banget jadi harusnya lebih OP lagi ya Oke jadi sekian dulu video kali ini gua udah kasih info ya mengenai ninja top terbaru dan juga gift kode terbaru cuy ya jadi tungguin aja untuk event GP nya dan juga jangan jangan lupa di like komentar subscribe gue jangan lupa lebih sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax